Face Recognition System adalah proses membandingkan citra wajah dan basis data wajah dan menemukan basis data wajah yang paling cocok dengan citra masukkan tersebut. Teknologi ini termasuk dalam teknologi biometrik. Teknologi biometrik melakukan proses analisa dan identifikasi melalui dua macam karakteristik manusia, yaitu fisik dan fisiologis. Face Recognition System dalam penggunaannya menggunakan alat scan dengan panel sinyal inframerah untuk mengidentifikasi karakteristik bentuk wajah manusia. Pada sistem elektrisi wajah, terdapat beberapa titik yang paling akurat. Bagian-bagian ini terdiri dari mata, alis mata, dan mulut. Dalam sistem keamanan biometrik, dengan pengenalan struktur bentuk wajah ini memperlukan kamera dalam pengidentifikasiannya. Ada dua jenis tipe, yaitu tipe 2 dimensi dan tipe 3 dimensi. Tapi pada kenyataannya, penggunaan 3 dimensi lebih menguntungkan karena lebih spesifik untuk kode pengenal. Contohnya adalah smartphone merek Vivo V11 yang menggunakan sensor IR yang menyinari wajah pengguna dan akan mengidentifikasi 1024 titik unik di wajah. Kemudian menciptakan model 3 dimensi dari wajah penggunanya. Persebut kerjanya yang pertama adalah mendeteksian wajah. Mendeteksian wajah dapat dilakukan dengan mengambil foto wajah secara 2 dimensi atau bisa juga menggunakan video untuk mengambil wajah 3 dimensi. Yang kedua adalah penjajaran. Setelah wajah berhasil dideteksi, software akan dapat menentukan posisi, ukuran, dan sikap wajah. Untuk software 3 dimensi, foto wajah mampu dikenali hingga 90 derajat. Sedangkan untuk software 2 dimensi, posisi kepala harus menghadap kamera paling tidak 35 derajat. Yang ketiga adalah pengukuran. Selanjutnya software dapat mengukur lakukan yang ada pada wajah dengan menggunakan skala submilimeter dan membuat template. Yang keempat, representasi. Jika template sudah dibuat, maka template tersebut akan diperjemahkan ke dalam kode yang unik yang mempresentasikan setiap wajah. Yang kelima adalah pencocokan. Untuk foto 3 dimensi dengan basis data 3 dimensi, proses pencocokan dapat langsung dilakukan. Namun, untuk foto 3 dimensi dengan basis data 2 dimensi, diperlukan beberapa proses. Yang pertama adalah foto 3 dimensi akan diidentifikasi beberapa titik, yaitu pada mata wajah luar dan dalam serta ujung hidung. Berdasarkan hasil pengukuran ini, software akan mengubah gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi dan membandingkannya dengan gambar wajah 2 dimensi yang ada di dalam basis data. Yang kemenam adalah verifikasi dan identifikasi. Verifikasi merupakan proses pencocokan 1 banding 1. Sedangkan identifikasi adalah pembandingan foto wajah yang diambil dengan seluruh gambar yang memiliki kemiripan dalam database. Yang ketujuh adalah analisis tekstur wajah. Kemajuan dalam software facial cognition adalah penggunaan biometri kulit atau keunikan tekstur kulit untuk meningkatkan akurasi hasil pencocokan. Namun beberapa faktor yang menyebabkan proses analisis tekstur ini tidak bekerja, misalnya pantulan cahaya dari kacamata atau foto wajah yang menggunakan kacamata matahari. Teknologi ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Teknologi ini dapat mendeteksi dengan waktu 0,2 detik, sehingga hanya dalam hitungan 1 menit, alat ini dapat mendeteksi sekitar 30-40 orang. Yang kedua adalah lebih akurat. Capaian akurasi dalam teknologi ini mencapai 95-100%, bahkan dapat menembus wajah yang menggunakan kacamata. Contoh dari kekurangan teknologi ini adalah banyak perusahaan-perusahaan yang menjual data facial recognition secara ilegal. Dan juga yang lebih menyeramkan lagi, banyak perusahaan fast food yang mengambil data facial recognition pelanggan mereka tanpa izin dari pelanggannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!